Di video kali ini gue mau cerita soal kanker, pengalaman gue soal kanker. Halo semuanya, balik lagi sama gue Maria. Buat yang belum kenal, gue dari Jakarta, dan sekarang gue tinggal di Belanda. Dan hari ini, untuk di video kali ini, gue bakal setrika baju, karena sekarang nih musimnya lagi pergantian antara winter sama spring dan mau summer. Jadi gue baru beresin lemari, ini lemari baju gue. Karena lemari baju nggak cukup untuk memuat semua baju winter, spring, summer, autumn, dan segala macam cuaca. Atau mungkin baju gue aja sih yang kebanyakan sebenarnya. Jadi setiap pergantian musim ini, gue ganti isi lemari juga gitu. Dan biasanya kalau misalnya baju winter itu, gue nggak perlu setrika. Karena, tau lah ya, baju winter kan kayak wall-wall, bahannya wall gitu ya, jadi nggak bakal ngecek. Dan karena ini gue ganti jadi baju summer, jadi banyak banget baju-baju yang kayak bahan-bahannya tuh kayak ginilah, kayak bahan-bahan baju kita di Indo gimana sih, yang gampang banget ngecek. Jadi makanya gue setrika. Tapi gue nggak bakalan videoin cara gue nyetrika, karena ini jangan diikutin banget cara nyetrika gue, asal-asalan. Di video kali ini gue mau cerita soal kanker, pengalaman gue soal kanker. Karena di Belanda kan terkenal dengan pengobatan kankernya ya. Mereka bagus banget pengobatan kankernya. Jadi gue mau cerita pengalaman gue soal kanker sambil gue setrika baju gitu. Gue tinggal di Belanda udah 3 tahun kan ya, dan waktu gue dateng ke Belanda itu, umur gue waktu itu 27 tahun kalau nggak salah. Nah, terus waktu gue umur 30 tahun, waktu gue ulang tahun umur ke-30, itu gue dapet surat dari pemerintah Belanda atau dari kayak institusi kesehatan Belanda gitu. Untuk tes kanker. Kenapa gue harus tes kanker? Apakah gue punya kanker sebelumnya? Amit-amit. Jadi gue nggak punya kanker sebelumnya. Kenapa gue tes kanker di sini? Karena itu wajib dilakukan untuk semua penduduk di Belanda. Jadi kalau misalnya kita udah terdaftar sebagai penduduk di Belanda, Setiap perempuan umur 30 tahun, kita dapet surat dari kayak institusi kesehatan yang Belanda gitu. Undangan, surat undangan untuk tes kanker rahim. Tujuannya untuk mencegah atau untuk mendeteksi kanker secara dini gitu loh, sedini mungkin. Dan menurut gue itu luar biasa banget ya. Jadi waktu gue dapet suratnya gitu, gue nggak ngerti. Ah, surat apaan? Kok ada kanker-kankernya? Terus ternyata gue tanya-tanya ke teman kerja gue yang perempuan. Terus gue tanya juga ke keluarganya Matias. Karena Matias kan juga nggak ngerti ya. Kayak gitu dia laki-laki. Terus gue tanya ke mertua gue yang perempuan. Terus kata dia, Oh itu normal kok di sini kamu harus tes aja ke dokter. Bikin janji aja ke dokter. Nanti dites biar tau kamu tuh ada kanker rahim apa enggak. Karena kalau ada kan bisa ditangani lebih dini gitu. Keren banget nggak sih? Maksudnya mereka bener-bener mikirin sedini mungkin sampai segitunya. Dan itu wajib ya. Jadi tuh gue dapet itu pas banget. Kayaknya seminggu setelah gue ulang tahun deh kalau nggak salah. Terus gue nggak bikin janji tuh ke dokter. Karena gue pikir nanti aja deh. Karena kan batas suatunya katanya 2 tahun. Jadi gue pikir nanti aja deh tesnya. Gue nanti-nantiin. Jadi gue tunda-tunda. Eh, nggak lama 6 bulan setelahnya gue dapet surat peringatan lagi. Gue dapet surat lagi. Kayak surat peringatan gitu. Kalau gue tuh belum dites. Jadi harus buruan dites. Padahal kan dari surat yang pertama katanya waktunya 2 tahun ya. Jadi dia kayak ngasih surat reminder gitu loh. Kalau kita tuh harus tes. Terus di surat yang kedua ini dikasih pilihan. Kalau misalnya kita nggak mau tes ke dokter. Karena kan kalau tes di dokter tau sendiri ya. Itu kita diacak-acak. Bukan diacak-acak sih. Tapi kan kayak dokter buka kayak vagina kita gitu. Pake alat. Terus dia ambil sampel cairan gitu kan dari vagina kita. Dan dikasih opsi. Kalau misalnya nggak mau tes di dokter. Kita bisa tes sendiri di rumah. Dan akhirnya gue pilih yang tes sendiri gitu di rumah. Dan itu tes sendirinya. Jadi pas gue pilih tes sendiri di rumah gitu. Mereka ngirimin paket. Ada kayak alat tesnya gitu. Jadi kayak ada alat tesnya gitu. Alatnya kayak gini nih. Kayak gini. Jadi dijelasin gitu kan cara-caranya. Terus nggak nyampe seminggu lah. Itu nggak nyampe berapa hari gitu. Alat tesnya datang ke rumah. Terus langsung gue pake lah. Itu tesnya dan gampang banget sih pakenya. Dan sebenernya lebih nyaman ya. Karena kan kalau ke dokter kadang suka sungkan ya. Kayak malu gitu nggak sih ke dokter. Untuk masalah kayak gitu. Tapi sih di sini sebenernya normal. Normal aja. Cuman secara ada tes sendiri. Kenapa nggak gitu kan. Jadi gue sekalian coba aja tes sendiri. Jadi gue tes. Itu gue. Jadi paketnya itu. Setelah gue tes. Gue kirim lagi. Jadi paketnya udah datang sama kayak stiker gitu. Untuk dikirim balik via pos. Ke laboratoriumnya mereka gitu. Yang buat ngetes. Setelah gue kirim lagi. Setelah gue kirim lagi. Terus gue dapet hasilnya. Nggak berapa lama. Kayaknya sekitar kurang dari 2 minggu deh. Gue udah dapet hasilnya. Dan ternyata hasilnya itu. Negatif temen-temen. Jadi puji Tuhan banget. Gue nggak ada penyakit apapun. Jadi mereka bukan cuman ngetes kanker rahim aja. Tapi mereka juga bisa ngetes. Bisa kasih tau. Kalau misalnya ada kayak penyakit apa gitu. Di dalam daerah kewanitaan kita. Atau mungkin di daerah rahim gitu kan. Selain kanker. Mereka juga bisa deteksi. Dan ternyata nggak ada. Puji Tuhan ya. Jadi itu tes kanker rahim. Gue dapet di umur 30. Dan nanti kalau gue udah umur 50. Kalau nggak salah 50 atau 40 gitu. Gue bakal dapet undangan lagi untuk tes kanker payudara. Gitu. Jadi untuk perempuan yang umurnya 50. Kalau nggak salah 50 deh. 50. Nanti mereka bakal dapet. Atau mungkin gue juga bakal dapet undangan untuk tes kanker payudara. Dan itu semua tau nggak gratis. Kita nggak usah bayar apa-apa. Jadi memang itu udah bagian dari. Ibaratnya bagian dari kepedudukan sini lah. Mau kalian kaya banget. Atau orang nggak punya. Itu semua harus dites dan gratis. Temen-temen. Luar biasa ya. Maksudnya kayak. Pemerintah sini. Bener-bener memikirkan. Sampai segitunya gitu loh. Dan gue amaze banget sih. Waktu gue dapet itu. Dan gue pikir. Ya ampun. Maksudnya. Mereka tuh udah bagus banget ya. Ibaratnya. Kalaupun ada yang sakit kanker. Mereka tuh udah terkenal banget dengan pengobatannya gitu loh. Pengobatan kanker. Dan bukan. Dan mereka nggak puas sampai di situ gitu loh. Tapi mereka juga. Malah membantu. Semua warganya untuk. Mencegah. Kanker sedini mungkin. Keren banget nggak sih. Jadi misalnya. Kalau misalnya mau dibandingin sama Indonesia. Masih. Jauh ya. Tapi. Maksud gue. Adalah. Gue mau share aja ke kalian. Kalau. Disini tuh segitunya ya. Ternyata. Untuk masalah. Kesehatan. Dan gue nggak tau sih. Laki-laki dapet. Harus tes apa. Tapi kayaknya enggak deh. Cuman perempuan doang. Yang harus ditesnya gini. Karena kan resikonya. Dan kasusnya mungkin. Kasus untuk. Kanker payudara. Atau kanker rahim. Kan otomatis lebih banyak. Di perempuan ya. Begitu dan. Dan buat temen-temen juga. Share aja. Buat kalian. Yang udah umur 30. Ke atas. Mau. Biapun kalian udah menikah. Atau belum menikah. Seksuali aktif. Atau enggak. Seksuali aktif. Coba deh. Pikirin untuk. Tes. Kanker rahim. Gitu. Di laboratorium juga bisa. Kayaknya. Kalau di Indonesia. Kayaknya. Dan gue nggak tau ya. Biayanya berapa. Tapi kan. Lebih baik kita mencegah kan. Daripada. Nanti terlambat. Tau-tau udah kenapa-napa. Mendingan kita mencegah. Daripada mengobati. Jadi kalau misalnya kalian udah. Umur 50. Eh udah umur 30 tahun ke atas. Nggak ada salahnya. Untuk kalian juga. Tes. Kesehatan rahim kalian. Atau. Angker rahim. Gitu. Dan kalau misalnya kalian udah umur 40. Atau udah umur 50. Nggak ada salahnya juga. Untuk tes. Kanker payudara. Karena di Indonesia juga. Masih banyak banget ya. Perempuan Indonesia yang. Kena kanker payudara. Dan angkanya juga lumayan ya. Yang meninggal gitu. Jadi. Nggak ada salahnya kan. Kalau misalnya kita tes. Dari segini mungkin. Jadi gitu ceritanya. Dan pengalaman gue. Untuk tes kanker disini. Buat teman-teman. Yang mungkin mampu. Untuk melakukan tes ini. Tes aja coba. Nggak ada salahnya kok. Untuk tes. Kanker. Kanker rahim. Kanker payudara. Karena. Kita sebagai perempuan itu. Resikonya tinggi banget. Teman-teman. Untuk. Kena kanker ini. Dan kita nggak tau. Itu penyebabnya apa. Banyak kok orang yang hidup sehat. Tapi tetap kena kanker. Gitu loh. Jadi. Mendingan. Tes aja. Mendingan tau. Sedini mungkin. Daripada udah terlambat. Dan akhirnya. Kita. Nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Ya kan. Semoga video ini berguna. Untuk teman-teman semua. Dan kalau kalian suka. Please like. Dan jangan lupa. Subscribe. Buat yang belum subscribe. Karena ingin kalian subscribe. Gue bakal makin semangat lagi. Bikin videonya. Dan gue bakal lanjutin. Setrikaan masih banyak. Sampai ketemu lagi. Di video selanjutnya. Doei. Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Terima kasih telah menonton!